Terima kasih Anda kembali menyaksikan AINIS Papua. Pemirsa sebanyak 18 grup Yosim Pancar di Kabupaten Jayapura bertarung dalam lomba yang digelar Polres Jayapura yang menggandeng alumni SMP Negeri Satu Sentani Angkatan 94. Perlombaan Yosim Pancar diselenggarakan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Negara Republik Indonesia ke 79 tahun. Perlombaan Yosim Pancar ini digelar di lapangan Avelma Polres Jayapura pada 10 Agustus 2024. Terlihat begitu antusiasnya anak-anak dan juga pemuda-pemudi bahkan tak mau ketinggalan para guru SMP Negeri Satu Sentani juga ikut dalam kompetisi tari Yosim Pancar tersebut. Dengan berpusat napakaian Yosim Pancar yang berwarna-warni begitu menarik perhatian penonton. Di sela-sela perlombaan, Kepulpres Jayapura AKBP Umar Nasoteka mengatakan alumni SMP Negeri Satu Sentani Angkatan 94 mengatakan perlombaan Yosim Pancar merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dan juga lomba Yosim Pancar ini digelar agar generasi saat ini tetap mencintai dan melestarikan budaya Papua. Lomba Yosim Pancar ini kita lakukan dalam rangka memperingati RUT 17 Agustus yang ke-79. Jadi kegiatan ini kami gandeng dengan kebetulan kami semua yang ada di belakang ini teman-teman alumni SMP Satu Angkatan 94. Jadi kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI yang ke-79. Perserta 7-18 peserta, 10 dari kategori dewasa, 8 dari kategori anak. Dari seluruh distrik yang ada di Jepang. Dalam perlombaan tersebut yang meraih juara yakni juara satu diraih oleh Sanggar Cendrawasi Kemiri. Juara dua diraih oleh Sanggar Karangteruna Waina. Dan juara ketiga diraih oleh Sanggar Senizuar Abele Sentani. Dari Kebupaten Jepura, Kornil yang mudumi, INews melaporkan.